Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat sejati ini di biasa di pila pedang naga teman-teman itu sebelah sana pilanya oke buat anda yang hobi makan jaad jaad dalam bahasa Sunda kecipir dalam bahasa Jawa tapi kita lebih mengenalnya dengan istilah kecipir ya kecipir atau cipir oke teman-teman kalau anda tanam biasanya kan tidak pernah disengat oleh lalat buah ya kalau kecipir itu beda dengan gambas atau oyong atau emes sering disengat lalat buah ya begitu juga dengan kacang panjang kacang panjang itu biasa diserang warang pokoknya buah-buahan yang merambat itu cenderung banyak hama ya teman-teman nah beda dengan jaad pernah di salah satu konten saya mengatakan bahwa cipir itu tidak pernah disengat daripada lalat buah arti kata aman daripada serangan hama ternyata perkataan saya itu salah besar teman-teman buktinya apa? buktinya sekarang saya baru menemukan satu hama ya hama atau penyakit ini saya kurang tahu pasti ini teman-teman apakah ini penyakit yang datang dari dalam atau hama yang datang dari luar kan seperti itu dan ini sangat sangat ganas bahkan saya hampir putus asa ini mencari obatnya yang gitu yang bagus karena saya belum pernah berpengalaman seperti apa pohon cipir yang terserang daripada hama ini teman-teman di belakang saya nih seperti ini ya lihat ini batangnya mungkin ada yang sudah pernah lihat ya ini seperti ini kelihatan kan? coba di close up nih nah kelihatan kan ada kuning-kuningnya itu ini saya tidak tahu pasti ini yang kuning-kuning ini apa ya seperti serbuk terigu tepung terigu kuning-kuning begini dan ini hampir apa rata ya ada di setiap apa percabangan seperti ini daunnya juga rontok coba nih tuh teman-teman bisa dilihat ini batang ke cipir ya kalau kita runut ke bawah tuh ya kesini ini batangnya tuh bisa dilihat tuh teman-teman hampir semuanya daunnya juga rontok tuh yang tersisa tinggal di atas cuman silau ya yang ini daunnya juga jadi mengering tuh teman-teman mengering sebagian mengering sebagian masih ada tuh loh silau coba yang sebelah sana kita kesana yuk yang disana juga terserang nampaknya nah ini teman-teman yang ini juga sudah mulai terserang ini daun ke cipir ya kemudian nah ini ada yang kuning-kuning begini nih nempel mungkin ini sejenis jamur ya jamur barangkali saya tidak tahu ini namanya apa nah coba dilihat yang ini nih tuh seperti ini ya teman-teman bisa dilihat tuh nah seperti ini ya teman-teman ada kuning-kuningnya tuh jelas ya kan ada kuning-kuningnya seperti ini seperti serbuk tepung terigu ya dan ini merusak daun daunnya habis tuh habis daunnya ya teman-teman tuh ini ada masih tersisa daunnya tuh satu tangkai jadi buat teman-teman yang tahu persis ini penyakit apa namanya kalau hama hama apa namanya kalau jamur jamur apa namanya tolong beritahu saya di kolom komentar jenis penyakit ini atau jenis hama ini apa namanya kemudian cara mengobatinya seperti apa kalau buahnya ada tuh tersisa satu dua teman-teman ya biasanya ini sangat lebat tapi udah beberapa hampir sebulan ini ya buahnya habis coba nih pegang dulu nih mau ngambil buah itu nih buahnya coba kita ambil tuh ya buahnya juga terkena tuh dipokus nih kelihatan kelihatan ya ini buahnya juga tidak maksimal teman-teman dan ini ada juga tuh seperti jamur ya apa nempel seperti ini nah yang ini bahkan sudah kering semua tuh sudah kering teman-teman tinggal satu rumpun ini masih bertahan tapi umumnya kalau rumpun sebanyak ini teman-teman dan ini biasanya sudah banyak buahnya tapi ini kok tidak ada perasaan saya ini nanamnya barang dengan itu tuh dengan yang ini kalau yang ini sudah berbuah dan sekarang sudah mulai hampir habis daunnya dimakan apa sama yang ini ini hampir di percabangan ini ada kalau yang ini emah sudah berbuah walaupun sekarang sudah mau habis ya daunnya dimakan daripada hama tapi yang ini tidak teman-teman yang ini belum berbuah gak tahu ini apa akan berbuah atau tidak karena saya lihat di bawah ini sudah mulai juga terserang nih di sebelah sini nah sebelah sini sudah mulai terserang ini tuh gak fokus ya nah ini teman-teman sudah mulai kelihatan kan terkena serangan daripada jamur ya kalau dikatakan jamur tuh ada kuning-kuningnya di sekitar kelopak itu belum ada buahnya ini teman-teman yang ini lebih parah nih yang ini total semua mati nih teman-teman kering nih kering teman-teman tuh bukan bukan karena tua nih kan belum tua nih ada buahnya nih satu daunnya juga masih hijau tapi yang lain pada kering tuh ya kan kan gak umum ini masa yang yang ini masih hijau tapi yang ini kering tuh kan aneh ya kan teman-teman ya bisa dibilang penyakit aneh oke teman-teman saya tunggu ya komennya silahkan Anda tulis di kolom komentar penyakit apakah ini yang terjadi pada kecipir saya kemudian bagaimana cara mengobatinya mudah-mudahan informasi Anda bisa berguna buat kita semua demikian dulu kabar yang kurang baik dari pila pedang naga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati